Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini proses setelah pembongkaran ini proses bersih-bersih ya kemarin cylinder head sudah kita bersihkan sekarang proses pembersihan blok mesin jadi ini dikerik ya pakai kapi tapi disemprot dengan oil penetran ya bisa WD bisa STP bisa apapun supaya enggak ada goresan di bloknya ya Facebooknya setelah ini nanti setelah bersih ini semua akan kita ukur kerataannya untuk blok ini defisiasi atau melengkungnya adalah maksimal 0,05 ya kalau kemarin cylinder headnya itu 0,04 nanti akan kita ukur ulang cuma dibersihkan dulu ya ini water air pump juga sekalian dicek nah ini kondisinya jadi kalau pakai coolant itu sama sekali nggak ada kropos ya karena coolant itu melapisi ini warna apa ini namanya warna merah ini ya ini bukan karat tetapi ini cairan coolant yang sudah melapisi permukaan atau dalamannya blok ya jadi bisa dicek semua kendaraan yang pakai coolantnya Toyota warna merah itu pasti seperti itu jadi dia ngelapisi ya bukan kalau air biasa itu kan bikin kropos gerus gitu ya tapi ini ngelapisi mantap ini kita bersihkan sampai benar-benar maksimal jadi biar benar-benar hasilnya bagus ya untuk semua paking ini sebenarnya sudah nyampe semua pesen online dari kajarta tinggal pembersihan aja nanti akan kita rakit perlahan ya dengan momen atau tersibaut sesuai spesifikasi dan akan kita cek menyeluruh silsil diganti semua paking-paking diganti semua jadi ini benar-benar peremajaan area top ya silinder head mungkin itu aja dulu ya update pekerjaan kita untuk mesin 3SZ ini ini mesinnya sama dengan Avanza nya beda di diameter di langkah saya diameter piston sama 72 langkahnya beda ya kalau nggak salah yang 13 fans itu 1171 ya kalau nggak salah kalau ini diameter diameter apa langkahnya 78 kalau nggak salah kalau salah ya silahkan dibenarkan ya Oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati